Segera, senyuman muncul di wajahnya. Senyuman ini seakan mampu mencairkan es sekalipun. Semua orang sekali lagi terpesona. Pada saat ini, kecantikan berbaju putih mengedipkan mata pada Lin Suan, mengungkapkan ekspresi lucu. Lin Suan menyentuh hidungnya dan tertawa getir. Gadis ini jelas-jelas mencoba menipunya. Benar saja, pada saat berikutnya, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Suan dengan sedikit kecemburuan di mata mereka. Kenapa aku merasa kalian saling kenal? Hua Fei bertanya dengan bingung. Mem, temanku, Lin Suan tersenyum tipis. Para murid sekte daki tercengang, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Pada awalnya, mereka mengira Lin Suan adalah orang udik. Namun, ketika mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka menyadari bahwa Lin Suan lebih menakutkan. Bukan hanya dia kuat, tapi teman-temannya juga lebih mesum dari yang lain. Dong Fang Xiong, Leng Yidao, dan kecantikan mutlak Zhao Sui. Mereka semua sangat jenius. Yue Yan sedikit mengernyit. Meski dia tidak berbalik, dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Dia tahu kepribadian adik perempuannya. Dia tampak menawan, tetapi jika seseorang benar-benar berinteraksi dengannya, dia akan tahu bahwa di balik penampilan hangat itu, ada hati yang menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Namun, dia tidak menyangka Zhao Sui akan membuat ekspresi seperti itu terhadap orang lain. Dia belum pernah melihat ekspresi mengemaskan seperti ini sebelumnya. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan merasakan budidaya Lin Suan. Kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman menghina. Sampah! Dengan sedikit kekuatan ini, dia tidak layak bertarung dengannya demi seorang wanita. Selanjutnya, beberapa pemuda yang berpikir bahwa kekuatan mereka tidak buruk mencoba mendekati Zhao Sui atas nama menantangnya. Namun, orang-orang ini dikalahkan hanya dengan satu pandangan. Pada titik ini, Zhao Sui tidak hanya cantik di mata semua orang, tetapi juga ada lapisan misteri tambahan. Selama periode ini, Zhao Sui masih menggunakan tatapannya untuk menggoda Lin Suan. Pada akhirnya, Lin Suan benar-benar ketakutan dan hanya bisa menutup matanya untuk memahami seni bela diri. Huff! Yan Qi, pergi dan beri anak itu pelajaran untukku. Yue Yan mengirimkan. Dipahami. Seorang pemuda berwajah dingin keluar. Dia memiliki lukisan bulan sabit di wajahnya, terlihat sangat jahat. Kamu, keluar dan berkompetisi. Yan Qi sangat arogan dan sombong. Dia mengarahkan tombak di tangannya ke Lin Suan. He he, seseorang menantangmu. Suara Zhao Sui terngiang di benak Lin Suan. Mendesah. Lin Suan menghela nafas. Dia tahu ini karena Zhao Sui. Dia segera berdiri dan menghunuskan pedang bintang absolut. Pedang Qi seperti sutra. Saat ini, dia telah mempelajari gambar visualisasi pedang ilahi dan mendapatkan pemahaman baru tentang ilmu pedang. Jurus pedang ini adalah penggunaan barunya atas pedang Qi. Awalnya, pedang Qi-nya sangat keras atau secepat kilat. Namun, pedang Qi ini selembut sutra. Untayan pedang hijau Qi terbang keluar dan terjalin di udara, dengan cepat menjerat Yan Qi. Merusak. Yan Qi sangat marah, tombak panjang di tangannya menari, membentuk cahaya tombak bulan sabit. Meskipun kekuatannya berada di atas Song Yun, tidak ada yang bisa dia lakukan melawan pedang Qi yang lembut ini. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang Qi menjeratnya. Adegan ini mengejutkan para murid sekte bulan ilusi. Meskipun kekuatan Yan Qi hanya rata-rata di antara mereka, mudah baginya untuk menghancurkan negara seperti kerajaan bintang naga. Tapi sekarang, dia sebenarnya ditahan oleh pihak lain dalam satu gerakan. Mencacah. Meskipun Yan Qi tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia menggunakan serangan kekuatan jiwa. Sekte bulan ilusi pandai dalam serangan ilusi jiwa. Oleh karena itu, serangan jiwa adalah keterampilan utama Yan Qi. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Yan Qi tertawa dingin. Dia sudah membayangkan keadaan menyedihkan Lin Suan setelah jiwanya terluka. Memikirkan hal ini, dia mengungkapkan ekspresi kejam. Namun tak lama kemudian, dia tidak bisa keluar. Karena ketika serangan jiwa yang dilepaskannya menyentuh Lin Suan, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada efek sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Bola mata Yan Qi hampir keluar. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia melepaskan serangan kekuatan jiwa yang aneh lagi. Namun, tetap tidak ada reaksi. Kali ini, bukan hanya dia, semua murid sekte bulan ilusi tercengang. Bahkan Yue Yan mengerutkan alisnya. Hua Fei berdiri di samping Lin Suan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa Yan Qi. Tapi, kekuatan jiwa itu jauh melampaui miliknya. Dia mungkin telah mencapai puncak Master Prasasti Bintang 4. Namun, serangan kekuatan jiwa yang menakutkan ini anehnya menghilang setiap kali menyentuh Lin Suan. Mata Hua Fei membelalak. Dia merasakan dengan cermat tetapi tidak menemukan apapun. Bibir Lin Suan melengkung. Apakah Anda ingin melanjutkan? Anda. Yan Hui menjadi gila. Dia tidak bisa mengalahkannya. Serangan kekuatan jiwanya juga tidak efektif. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, Kamu menang. Dengan sedikit jentikan jarinya, Lin Suan menarik pedang ki miliknya. Semua orang terkejut. Bahkan murid-murid dari Sekte Bulan Ilusi pun kalah. Apakah Lin Suan ini masih manusia? Bukankah ini terlalu kuat? Kenapa aku merasa dia memiliki kekuatan jenius Azure Dragon? Para murid dari Sekte Bulan Ilusi muram. Di antara mereka, Yue Yan mengunci pandangannya pada Lin Suan. Sekuat dia, dia tidak menemukan bagaimana Lin Suan menghindari serangan kekuatan jiwa. Lin Suan tidak punya niat untuk menjelaskan. Dia menjadi semakin misterius di hati setiap orang. Sebenarnya itu sangat sederhana. Dia menggunakan Sword of Devoring, skill tertinggi yang dikatakan mampu melahap segalanya. Melahap sedikit kekuatan jiwa semudah membalik tangannya. Di waktu berikutnya, beberapa orang berdebat dan beberapa menutup mata untuk berkultivasi. Semua orang menunggu hari ketika susunan super teleportasi dibuka. Yue Yan mengamati Lin Suan sebentar dan menyerah. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lin Suan, dia yakin dia bisa membunuh Lin Suan dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke gunung api yang jauh dengan tangan di belakang punggungnya. Disitulah orang yang ingin dia tantang berada. Tujuannya adalah menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Kali ini, dia harus berdiri di puncak asosiasi Azure Dragon. Seberapa yakin kamu kali ini? Han Fei tiba-tiba bertanya. Setengah. Jawab Yue Yan. Remisnya adalah mereka belum mengalami kemajuan terlalu banyak. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, ekspresi orang-orang dari sekte Saber Gadli dan sekte Bulan Ilusi semuanya berubah. Hanya ada empat orang jenius yang tiada taranya yang bisa membuat dua orang jenius yang tiada taranya berbicara begitu serius. Selain pangeran dari sekte Api Surgawi, siapa lagi yang ada di sana? Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, dia tidak tahu. Empat jenius tak tertandingi, pangeran Api Surgawi, Jin Wu Dao, putri Surgawi dari Pedang Dao, Zhou Jianying, Raja Kerabesi, Yan San, dan yang nomor satu, Tuan Tak Tertandingi, Tiran Tak Terbatas. Han Fei berkata dengan suara yang dalam, empat jenius hebat memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, mewakili kekuatan tertinggi generasi muda wilayah Cakrawala Selatan. Terutama yang nomor satu, Infinity Tyrant, dia menekan semua orang dengan tinjunya. Semua orang terdiam, keempat jenius besar itu seperti empat gunung, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas. Ini adalah zaman kemasan, dapat menyaksikan begitu banyak orang jenius adalah suatu kehormatan. Di era sebelumnya, seringkali hanya satu orang jenius yang muncul, paling banyak dua. Namun dalam seratus tahun terakhir, ada empat orang jenius yang muncul bersama-sama. Bisa dikatakan sebagai masa kemasan pencaksilat dalam seribu tahun terakhir. Para pencaksilat yang lahir pada zaman ini beruntung karena bisa menyaksikan keajaiban suatu zaman. Namun di saat yang sama, mereka juga kurang beruntung. Karena mereka ditakdirkan untuk menghormati empat jenius hebat selama sisa hidup mereka. 452. Pada saat itu, kekuatan dari empat jenius tak tertandingi telah mengakar kuat di hati setiap orang. Banyak orang yang merasa tidak berdaya, namun ada juga beberapa orang jenius yang memiliki semangat juang tinggi di matanya. Tujuan mereka adalah untuk menantang seniman bela diri tingkat yang lebih tinggi. Ekspresi Lin Suan serius, dia hanya bisa berusaha untuk mendapatkan kinaga sejati yang paling banyak. Memikirkan hal ini, dia meningkatkan penyerapan api naga hitam lagi. Waktu berlalu, dan lima hari berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, Lin Suan berhasil menyerap jejak api naga hitam lagi. Energi spiritual di tubuhnya lebih murni dan tebal, bahkan ada jejak aura api. Setelah energi angin dan guntur, ia memiliki jenis energi lain. Namun, penggunaan energi atribut api masih dangkal, dan tidak sehebat penggunaan energi angin dan guntur. Kali ini, dia tidak terus berkultivasi. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Flaming Mountain di kejauhan. Apakah ini akan terbuka? Dia sangat menantikannya. Cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul di Flaming Mountain, dan pilar cahaya menembus langit dan bumi. Itu meluas dengan cepat, dan akhirnya menyelimuti seluruh Flaming Mountain. Segera, pilar cahaya besar menghilang, tetapi aura yang lebih kuno muncul. Portal teleportasi kuno telah terbuka. Ayo pergi, Yueyan memimpin murid-murid sekte bulan fantasi menuju Flaming Mountain. Sekte Gadli Naif mengikuti dari belakang, dan negara-negara kuat lainnya juga ikut bergerak. Lin Suan berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi. Segera, orang-orang dari kerajaan bintang naga mengikuti di belakangnya dan terbang ke kejauhan. Semakin dekat mereka ke Flaming Mountain, semakin Lin Suan bisa merasakan panas yang mengejutkan. Api naga hitam di tubuhnya sepertinya tertantang, dan sedikit gelisah. Menggunakan seni panjang umur, Lin Suan menekan kegelisahan. Untungnya, api naga hitam seukuran kepalan tangan di pedang kecil misterius itu tidak terpengaruh. Kalau tidak, akan sulit baginya. Sekte api surgawi memang merupakan sekte bintang 5. Konsentrasi energi spiritual dan skala bangunan di dalamnya jauh melampaui sekte bintang 4. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sekte paling megah yang pernah dilihat Lin Suan. Mereka tidak menunda dan terbang menuju portal teleportasi kuno. Segera, mereka tiba di depan formasi besar. Formasi itu lebarnya seribu meter, dan seluruhnya terbuat dari logam hitam. Ada prasasti rumit di atasnya, dan memancarkan aura kuno. Pada saat ini, sudah ada enam tetua sekte api surgawi yang berdiri di depan arai teleportasi kuno. Salam, senior, Yueyan dan para jenius muda lainnya berkata dengan hormat. Lin Suan menggunakan teknik mata untuk menyelidiki situasi pihak lain. Lalu, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Kenam orang ini semuanya adalah ahli pendeteksi roh. Seperti yang diharapkan dari sekte bintang lima, mereka dapat dengan mudah mengumpulkan lima ahli pendeteksi roh. Harus dikatakan bahwa bahkan sekte besar pun tidak memiliki lebih dari segelintir ahli pendeteksi roh. Tampaknya perbedaan antara sekte bintang empat dan sekte bintang lima bukan hanya perbedaan memiliki yang mulia. Salah satu tetua alam pendeteksi roh menganggup dan berkata, Tunggu di sini. Array transfer akan segera terbuka. Kerumunan menunggu dengan sabar, dan tidak lama kemudian, gelombang panas yang mengerikan turun dari langit. Seolah-olah Mars dari luar angkasa menabrak bumi. Panas sekali, semua orang panik dan mengaktifkan perisai pelindung mereka. Lin Suan juga membentuk penghalang pertahanan, tapi itu tidak banyak mempengaruhinya. Api naga hitam di tubuhnya memancarkan gelombang energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya, menangkal gelombang panas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di langit, ada sosok mengesankan yang tampak seperti dewa api. Api merah memenuhi langit. Sepertinya ada lapisan energi misterius di sekelilingnya yang menghalangi semua indera. Sosok ini melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti matahari saat turun menuju tanah. Dalam sekejap, pertahanan para seniman bela diri di bawah menunjukkan tanda-tanda mencair. Bahkan Iron Arms dan seniman bela diri rilem pendeteksi roh lainnya memiliki ekspresi serius, tidak berani ceroboh. Ledakan. Sosok dewa api sudah mendarat di tanah. Api yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seperti gunung berapi yang meletus. Ekspresi Lin Suan sangat berubah. Dia merasa seolah-olah sedang mengambang di lautan api dan bisa dimusnahkan kapan saja. Aura seperti ini terlalu tidak nyaman, seolah dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, dia mengertakan giginya dan dengan cepat mengaktifkan Sword of Devouring, diam-diam melahap api yang mengalir ke arahnya. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Dia berbalik dan menemukan bahwa kebanyakan orang sama dengannya. Wajah mereka merah dan mereka tidak bisa bernapas. Salam, Yang Mulia Api Merah, kata Iron Arms dan seniman bela diri rilem pendeteksi roh lainnya. Tua, murid Lin Suan mengerut, Yang Mulia Api Merah adalah salah satu sosok terkemuka di wilayah Tianan. Dia sebelumnya pernah melihat Master Sekte dari Sekte Bendera Besar, Yang Mulia Leng. Namun, Master Sekte Leng terluka dan kekuatannya berkurang drastis. Sekarang setelah dia melihat Yang Mulia Api Merah, dia menyadari betapa menakutkannya Yang Mulia. Sosok seperti itu mungkin bisa membunuh semua orang yang hadir dengan mengangkat tangannya. Dia mengamati sosok berapi-api di depannya, tapi dia tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa melihat apapun. Nak, jangan menantang martabat Yang Mulia, Lord Alkohol dengan cepat mengingatkan. Lin Suan terkejut dan dengan cepat menarik kembali kekuatan jiwanya. Dengan levelmu saat ini, meskipun kamu menggunakan seluruh indramu, kamu tidak akan bisa merasakan apapun. Selain itu, Anda mungkin membuat marah Yang Mulia dan mendatangkan masalah bagi diri Anda sendiri. Lin Suan mengangguk, menghadapi Yang Mulia Api Merah membuatnya merasa seperti sedang menginjak es tipis. Yang Mulia Api Surgawi mengangguk sedikit sebagai tanggapan atas salam airan Ams dan yang lainnya. Api mengerikan di sekelilingnya berkontraksi dan mengelilingi tubuhnya, membentuk riak merah. Baru pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa ada puluhan murid muda di belakangnya. Salah satu dari mereka mengenakan jubah menyala dan memiliki rambut panjang berwarna merah tua. Dia memiliki sosok yang mengesankan dan wajah tegas, memancarkan aura mengamuk. Pada saat ini, tatapan pria berambut merah itu seperti dua tombak menyala yang menembus kehampaan. Siapapun yang bertemu dengan tatapannya akan merasa seolah jiwanya sedang terbakar. Mengerikan sekali, mata Zhao Kuang memerah saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. Hanya Yue Yan, Han Fei, dan beberapa orang jenius lainnya yang bisa menolak tatapan seperti itu. Tatapan yang tajam, siapakah orang yang bisa menekan begitu banyak orang jenius? Jin Wu Dao, kata Yue Yan dengan suara yang dalam. Apa, dia adalah putra mahkota api surgawi? Semua orang terkejut. Mereka telah lama mendengar reputasi putra mahkota api surgawi, namun ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang tiada tarannya, satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat orang pingsan. Lin Xuan juga menarik nafas dalam-dalam. Dia akhirnya melihat para jenius terbaik di wilayah Tianan. Putra mahkota api surgawi ini hanya memberinya satu perasaan, kuat. Pada saat ini, Jin Wu Dao menarik kembali pandangannya dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Sepertinya masih belum ada orang jenius yang layak untuk saya perhatikan. Di dunia ini, hanya infinite tyrant yang bisa menarik minatku. Putra mahkota api surgawi tidak lagi memperhatikan Yue Yan dan yang lainnya. Tuan, tolong aktifkan susunannya. Aktifkan susunannya, kata supremasi Scarlet Flame dengan suara berat. Segera, kenam tetua alam pendeteksi roh mulai mengaktifkan susunan kuno sedikit demi sedikit. Mengambil keuntungan dari ini, Lin Xuan dengan cepat menganalisis kekuatan tempur putra mahkota api surgawi. Puncak alam transformasi roh jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan garis keturunan yang menakutkan di tubuh Jin Wu Dao dan sumber energi yang menyala-nyala. Masing-masing hal ini dapat menghancurkan semua orang, namun putra mahkota api surgawi dapat mengumpulkan semuanya. Benar-benar menakutkan. Selain sekte bintang lima seperti sekte api surgawi, teknik budidaya dan artefak putra mahkota api surgawi jelas merupakan yang terbaik. Orang seperti itu bisa menghancurkan semua orang jenius. Tidak heran ada desas-desus bahwa putra mahkota api surgawi dapat bertarung melawan para penggarap alam pendeteksi roh. 453. Saat Lin Suan menganalisis kekuatan tempur pangeran api surgawi, susunan teleportasi kuno di sampingnya diaktifkan. Pangeran api surgawi melangkah maju dan mengikuti supremasi Scarlet Flame ke dalam susunan teleportasi. Di belakangnya ada murid-murid lain dari sekte api surgawi. Setelah itu, sekte merajmun, sekte pedang ilahi, dan vaksi lainnya semuanya masuk ke dalam susunan teleportasi kuno. Dengan kilatan cahaya, Lin Suan merasakan kekuatan spasial yang kuat menambah tubuhnya. Setelah itu, garis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Ketika dia bangun lagi, dia sudah berada di tempat asing. Ada bangunan kuno di sekelilingnya, dan dinding serta pilar batu dipenuhi bekas luka pedang. Itu dipenuhi dengan perubahan sejarah. Ini adalah kota kuno, kota kuno yang sangat besar. Saat Lin Suan turun dari susunan teleportasi, dia merasakan maksud pedang naga besar di tubuhnya bergetar. Ini, naga sejatiki. Lin Suan terkejut. Ada naga sejatiki yang mengejutkan di bawah kota kuno. Menurut Lord Alkohol, maksud pedang naga besar lahir dari pedang naga besar, yang dibentuk oleh naga sejati yang menyatu dengan asal-usul langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa itu berasal dari sumber yang sama dengan ki naga sejati. Oleh karena itu, ketika dia melangkah ke kota azure dragon kuno, niat pedang naga besar bereaksi seperti itu. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan mengendalikan maksud pedang naga besar yang bergetar di tubuhnya. Dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan pedang naga besar. Pada saat itu, Lin Suan melihat ke belakang dan menyadari bahwa para prajurit di sekitarnya memiliki ekspresi berbeda. Tubuh pangeran api surgawi ditutupi oleh api dan matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Ini adalah tempat di mana dia sekali lagi akan menciptakan kejayaan. Adapun Yueyan, Hanfei, dan yang lainnya, ekspresi mereka serius. Sebagian besar prajurit lainnya memandangi bangunan kuno di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Lin Suan mengikuti kerumunan dan berjalan menuju medan perang kuno. Di pusat kota kuno azure dragon, ada area yang luas. Di tengahnya, ada empat panggung bela diri dengan radius seribu meter. Itu terbuat dari emas hitam, mirip dengan susunan teleportasi kuno. Banyak orang telah sampai di dekat panggung bela diri kuno. Mereka mungkin adalah peserta dari vaksi lain di wilayah surga selatan. Di antara mereka, tiga orang adalah yang paling menarik perhatian. Mata Lin Suan bersinar saat dia melihat kekejauhan. Dia melihat seorang wanita pada pandangan pertama. Dia berpakaian hijau dan tampak sederhana dan tanpa hiasan. Dia membawa pedang antik di punggungnya dan matanya setajam pedang dewa. Tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat tajam, seolah-olah pedang dewa akan terhunus kapan saja. Niat pedang yang menakutkan. Lin Suan terkejut. Sebagai seorang pendekar pedang, dia langsung memperhatikan wanita berbaju hijau. Dia bisa dengan jelas merasakan maksud pedang yang menakutkan di dalam diri gadis berbaju hijau itu. Dengan penguasaan Great Dragon Swat Wheel-nya saat ini, dia khawatir dia tidak akan bisa menang. Tak perlu dikatakan lagi, wanita berpakaian hijau ini adalah salah satu dari empat jenius agung, gadis surgawi pedang dao, Zhou Jianying. Lin Suan menyadari bahwa niat pedang Zhou Jianying sangat terampil. Bahkan jika dia belum mencapai pencapaian besar, dia tidak jauh dari itu. Dia memperkirakan secara kasar bahwa niat pedang wanita berpakaian hijau ini setidaknya 80 persen selesai. Lalu, dia melihat orang di sebelah kiri. Orang ini mengenakan jubah hitam panjang. Seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan, hanya memperlihatkan separuh wajahnya yang pucat. Tubuhnya memancarkan aura aneh dan menakutkan, yang tidak lebih lemah dari aura wanita berjubah hijau. Yang lebih aneh lagi adalah ada bungkusan besar berbentuk oval yang dibalut perban putih di belakangnya. Bentuknya yang aneh dan auranya yang menakutkan membuat masyarakat sekitar tidak berani mendekat. Orang ini adalah raja boneka besi, yang bisa mengendalikan boneka. Dikatakan bahwa dia memiliki boneka alam pendeteksi roh, yang sangat kuat. Keduanya memiliki aura kuat yang menekan para jenius lainnya. Namun, ada aura yang lebih mendominasi yang memenuhi area tersebut. Aura itu sangat mendominasi, seolah tidak mempedulikan apapun. Seorang pria berambut emas berdiri di tengah, memandang sekeliling seperti dewa perang emas. Aura di tubuhnya tampaknya telah melampaui aura putra mahkota api surgawi dan yang lainnya. Bahuji, pemimpin dari empat keajaiban besar, juga merupakan juara Liga Naga Azure sebelumnya. Dia tidak hanya mengembangkan teknik kihegemonik kelas bumi, tetapi dia juga memiliki garis keturunan tuan. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan dia bisa melepaskan aura dominasinya secara ekstrim. Empat keajaiban besar saling berhadapan dari jauh, memancarkan aura menakutkan saat mereka bertabrakan di kehampaan. Tiba-tiba, kekuatan tak kasat mata menyelimuti area tersebut, membentuk zona tekanan yang menakutkan. Semua orang gemetar dan mundur dengan wajah pucat. Mereka sama sekali tidak bisa menahan aura dari keajaiban hebat ini. Lin Suan terkejut. Dia mengeksekusi niat pedang naga besar dan mengedarkannya ke dalam tubuhnya untuk melawan tekanan kekerasan. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling. Sebagian besar orang telah mundur, dan hanya sejumlah kecil seniman bela diri yang melawan. Bulan cerah mengembun di belakang Yueyan, memancarkan cahaya tak berujung dan menghilangkan tekanan yang menakutkan. Niat pedang Hanfei melonjak ke langit, menghancurkan segalanya. Selain itu, ada tiga pemuda jenius yang dengan bangga melawan. Seorang gadis berambut perak dikelilingi oleh butiran salju dan hawa dingin yang menusup tulang. Dia memegang tongkat es di tangannya dan tampak seperti gadis salju. Ada juga seorang pemuda kurus dengan trisula petir di tangannya. Tubuhnya memancarkan petir yang menakutkan seolah-olah dia adalah dewa petir. Orang terakhir berpakaian putih, memegang kipas lipat di tangannya dan seruling bambu di pinggangnya. Dia terlihat sangat tampan dan anggun. Kelima orang ini adalah lima keajaiban besar, nomor dua setelah empat keajaiban besar. Hanya lima orang ini yang bisa menahan tekanan dari empat keajaiban besar. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ada orang lain yang bisa menolak. Lin Suan tampak tenang dalam menghadapi tekanan ini, tapi dia dengan cepat mundur. Sekarang bukan waktunya untuk bersaing dengan empat keajaiban besar. Dia harus mengumpulkan kekuatan dan menunggu sampai dia menyerap cukup banyak api naga hitam untuk menerobos ke tahap tengah alam transformasi roh. Pada saat itu, dia akan mampu bersaing dengan empat keajaiban besar. Empat keajaiban besar tidak bertarung lama sebelum bubar dengan cepat. Mereka tidak akan bertengkar di sini. Semuanya harus menunggu sampai pertemuan Azure Dragon. Selanjutnya, untuk memverifikasi informasi identitas dan menerima item yang dibutuhkan oleh pertemuan Azure Dragon. Semuanya dilakukan dengan tertib. Segera, Lin Suan selesai memverifikasi informasi dan menerima satu set pakaian perang perunggu. Bukan hanya dia, tapi setiap peserta menerima satu set pakaian perang. Namun, Lin Suan menemukan bahwa pakaian perang ini tidak sama. Misalnya, dia, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya semuanya mengenakan pakaian perang perunggu. Zhao Kuang, Fan Chao, dan orang lain yang berpartisipasi dalam pertemuan sebelumnya mengenakan pakaian perang berwarna perak. Selain itu, ada pakaian perang perak dan pakaian perang emas. Banyak seniman bela diri yang penasaran, tidak memahami apa yang diwakili oleh berbagai warna pakaian perang. Namun, saat mereka mengenakan pakaian perang, mereka berseru kaget. Lin Suan mengenakan pakaian perang perunggu, tapi itu tidak berpengaruh apapun. Namun, pakaian perang perak Zhao Kuang berubah. Gumpalan aura muncul dari tanah dan memasuki pakaian tempurnya. Segera, pakaian tempurnya memancarkan cahaya redup. Pakaian perang berwarna perak memancarkan cahaya perak. Cahaya mereka melampaui cahaya Zhao Kuang dan yang lainnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah beberapa pakaian perang emas memancarkan cahaya menyelaukan yang jauh melebihi pakaian perang perak. Lin Suan mengenakan pakaian pertempuran perunggu paling banyak, terhitung sekitar 2 per 3 dari peserta. Berikutnya adalah pakaian perang perak. Hanya sedikit seniman bela diri yang mengenakan pakaian pertempuran emas. Di antara mereka, 5 keajaiban besar mengenakan pakaian perang emas. Adapun 4 keajaiban besar, mereka mengenakan pakaian perang 5 warna. Untayan ki naga sejati beredar di sekitar mereka, membuat mereka terlihat seperti naga sejati yang ganas. Mengapa ini terjadi? Ini tidak adil. Banyak orang yang merasa tidak puas. 454 Melihat berbagai bentuk pakaian perang, beberapa prajurit mulai mengeluh. Tak lama kemudian, penonton mendapat penjelasan. Warna pakaian pertempuran didasarkan pada peringkat Azure Dragon Gathering sebelumnya. Misalnya, mereka yang belum pernah berpartisipasi dalam Azure Dragon Gathering akan mengenakan pakaian perang perunggu. Lin Suan dan yang lainnya mengenakan pakaian perang perunggu. Mereka yang masuk dalam 300 teratas akan mengenakan pakaian perang perak, seperti Zhao Kuang dan yang lainnya. Pakaian pertempuran perak akan menjadi 100 teratas. Adapun 72 Azure Dragon Genius teratas, mereka akan memiliki jejak cahaya kemasan. Misalnya, baju perang berwarna perak. Kelima pahlawan itu akan mengenakan pakaian perang emas. Empat jenius terakhir akan mengenakan pakaian pertempuran lima warna yang indah, yang mewakili status mereka yang tak tertandingi. Pemeringkatannya sangat jelas. Selama seseorang mengenakan pakaian perang, sekilas akan terlihat jelas. Selain itu, pakaian pertempuran itu juga berisiki naga sejati dari tangga yang sesuai. Namun, untuk saat ini tidak dapat digunakan. Seseorang harus menunggu hingga akhir kompetisi untuk menikmati efek True Dragon Key. Jadi begitu, Lin Suan mengerti. Pemeringkatan terakhir akan didasarkan pada pakaian pertempuran. Jika kekuatan tempur seseorang sangat kuat, bahkan pakaian perang perunggu pun bisa berevolusi menjadi pakaian perang lima warna. Prajurit yang bersangkutan kemudian akan menjadi jenius luar biasa kelima. Pemenang setiap pertandingan akan mendapatkan True Dragon Key, sedangkan yang kalah akan kehilangan True Dragon Key. Setelah memahami hal tersebut, penonton hanya bisa menunggu kompetisi selanjutnya. Pada saat ini, lima sosok muncul di kota kuno di depan platform bela diri kuno. Mereka berlima memiliki aura yang kuat, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Aura menakutkan mereka menyelimuti sekeliling. Supremasi Red Flame ada di antara mereka. Mereka yang bisa bergabung dengan Supremasi Red Flame pastinya adalah Supremasi. Kerumunan orang terkejut, kemunculan lima keagungan secara tiba-tiba jelas merupakan pemandangan yang mengejutkan. Salah satunya mengenakan jubah kuno berwarna hijau. Dia tampak muda, seolah dia baru berusia dua puluhan. Namun, auranya bahkan lebih kuat daripada aura Supremasi Red Flame. Itu Supremasi teratai hijau. Jangan remehkan dia, usianya setidaknya 500 tahun. Lin Suan terkejut saat dia melihat kota kuno itu. Supremasi teratai hijau duduk di tengah, dan empat Supremasi lainnya duduk di sampingnya. Tampaknya Supremasi teratai hijau berada di atas empat lainnya baik dari segi status maupun kekuatan. Supremasi teratai hijau adalah seorang tetua dari aliansi Beladiri. Kekuatan dan statusnya lebih unggul di antara para Supremasi, jelas Iron Hand. Liga Beladiri, Lin Suan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Liga Beladiri ini sangat kuat. Bahkan yang mulia Red Flame harus bersikap sopan padanya. Tentu saja, Anda harus tahu bahwa semua anggota aliansi Beladiri adalah yang mulia. Apa, semuanya adalah Supremasi. Lin Suan tercengang. Tingkat kekuatan ini jelas di atas Sekte Bintang 5. Terlebih lagi, di seluruh wilayah Tianan, mungkin tidak ada orang yang bisa menandinginya. Melihat ekspresi kaget Lin Suan, Iron Hand terus menjelaskan. Aliansi Beladiri memang dipenuhi oleh yang mulia. Namun, yang mulia ini tidak hanya tergabung dalam aliansi Beladiri. Misalnya, Supremasi Chi Huo. Dia adalah tetua agung dari Sekte Api Surgawi dan anggota aliansi Beladiri. Di Liga Beladiri, selain beberapa Supremasi yang merupakan kultifator keliling, sisanya mirip dengan Supremasi Red Flame. Setelah mendengar itu, Lin Suan menghela nafas lega. Jika aliansi Beladiri adalah kekuatan independen, itu akan sangat menakutkan. Untuk apa sebenarnya Liga Beladiri ini? Apakah ini hanya demi mengelola masyarakat Azure Dragon? Bukankah itu sedikit sia-sia? Ada total 13 anggota di aliansi Beladiri. Mereka memutuskan segalanya di wilayah Tianan. Selain itu, mereka juga merupakan kekuatan tempur utama melawan masyarakat Naga Hitam. Kontrol semuanya. Melawan masyarakat Naga Hitam. Lin Suan tercengang. Kedua hal ini terlalu mengejutkan. Ada puluhan ribu negara di wilayah Tianan dengan ratusan juta penduduk, dan mereka dikendalikan oleh 13 orang. Ini memang dunia di mana yang kuat dihormati. Selain itu, aliansi Beladiri adalah kekuatan tempur utama melawan masyarakat Naga Hitam. Seberapa kuatkah perkumpulan Naga Hitam untuk mampu melawan aliansi Beladiri yang penuh dengan yang mulia? Lin Suan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Masyarakat Naga Hitam mengamuk di wilayah Tianan saat itu dan menduduki hampir setengah wilayah tersebut. Jika bukan karena perlawanan aliansi Beladiri, wilayah Tianan akan menjadi neraka dunia, kata Iron Hand dengan suara berat. Pemimpin perkumpulan Naga Hitam memiliki kekuatan sihir yang mengerikan. Dikatakan bahwa dia sudah selangkah lagi dari alam yang mulia dan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Dia memiliki dua utusan dan empat wali di bawahnya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang kultifator alam mulia. Pertempuran saat itu sangat tragis. Pemimpin masyarakat Leng terluka dalam pertempuran itu dan mengasingkan diri. Lin Suan terdiam. Dia memikirkan api Naga Hitam. Tampaknya itu ditinggalkan oleh seorang kultifator alam mulia di masyarakat Naga Hitam. Dulu, perkumpulan Naga Azure paling banyak mengirimkan satu atau dua yang mulia. Tapi kali ini, lima orang muncul. Kurasa itu ada hubungannya dengan perkumpulan Naga Hitam. Masyarakat Naga Hitam, ekspresi Lin Suan serius. Iya, di perbatasan barat daya wilayah Tianan, sisa-sisa perkumpulan Naga Hitam telah bangkit kembali, dan kekuatan mereka semakin kuat. Baru-baru ini, ada rumor bahwa sisa-sisa perkumpulan Naga Hitam sepertinya melakukan sesuatu yang besar. Mereka sepertinya ingin menghidupkan kembali salah satu dari empat penjaga. Awalnya, kupikir itu hanya rumor, tapi melihat tindakan aliansi bela diri kali ini, sepertinya rumor itu kemungkinan besar benar. Awalnya, saya ingin memberi Anda pengalaman lebih banyak dan berusaha sekuat tenaga di Azure Dragon Society berikutnya. Sekarang, sepertinya kamu sebaiknya berusaha sekuat tenaga kali ini dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan True Dragon Key. Kata Iron Hen. Lin Suan mengangguk. Kata-kata Iron Hen jelas, jika perkumpulan Naga Hitam bangkit kembali, wilayah Tianan akan mendapat masalah lagi. Pada saat itu, mungkin tidak ada Azure Dragon Society berikutnya. Saat Lin Suan dan Iron Hen sedang berbicara, empat platform bela diri kuno tiba-tiba memancarkan cahaya. Lin Suan merasakan aura aneh datang dari baju besi perunggu, seolah ingin bergegas ke platform bela diri ketiga. Jangan melawan. Di Azure Dragon Society, semuanya harus mengikuti panduan kinaga sejati, Iron Hen menjelaskan. Lin Suan merilekskan tubuhnya. Memang benar, di bawah bimbingan True Dragon Key, dia tiba di platform bela diri ketiga. Bukan hanya dia, tapi semua armor kontestan juga memancarkan aura aneh, dan mereka semua ditarik ke dalam platform bela diri. Segera, semua orang ditugaskan. Lin Suan mengamati dan menemukan bahwa distribusi kinaga sejati sangat seimbang. Situasi di setiap platform bela diri hampir sama, dan levelnya seimbang. Di antara mereka, empat jenius tak tertandingi bertanggung jawab atas empat platform bela diri, dan lima pahlawan berada di empat penjuru. Lin Suan berada di platform bela diri ketiga, dan Putra Mahkota Api Surgawi bertanggung jawab. Di antara lima pahlawan, Yue Yan juga berada di platform bela diri ketiga. Lin Suan dengan cepat memindai dan menemukan bahwa Infinity Tyrant berada di platform bela diri pertama, Zhou Jianying di platform kedua, dan Putra Mahkota Api Surgawi di platform ketiga. Yan San berada di platform bela diri keempat. Situasi ini sama dengan peringkat mereka di Azure Dragon Society. Di antara mereka, Zhao Sui berada di platform bela diri kedua, Yi Daoleng di platform pertama, dan Dong Fang Xiong di platform keempat. Zhao Kuang, Hua Fei, dan Lin Suan berada di platform bela diri ketiga. Setelah pembagian, Yang Mulia Tratai Hijau berbicara, suaranya yang tenang bergema ke segala arah. Lawan akan dipandu oleh Kinaga Sejati. Pembunuhan yang disengaja tidak diperbolehkan selama kompetisi. Pelanggar akan dilucuti dari Kinaga Sejati mereka. Sekarang, saya umumkan bahwa Azure Dragon Society secara resmi dimulai. 455 Aku umumkan bahwa pertemuan Azure Dragon akan dimulai sekarang. Suara nyaring itu menyebar ke segala arah. Kemudian, empat sosok dengan cepat muncul di empat arena seperti hantu. Keempat orang ini semuanya berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Mereka lah jurinya kali ini. Segera setelah Yang Mulia Tratai Hijau selesai berbicara, tanah di sekitar arena bergetar saat penonton berdiri dari tanah. Ada jutaan penonton di tribun penonton. Seniman bela diri ini datang dari seluruh wilayah Tianan untuk menyaksikan Azure Dragon Gathering. Sebelumnya, karena aturan Azure Dragon Gathering, mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Sekarang setelah pertemuan Azure Dragon dimulai, mereka akhirnya bisa menyaksikan para jenius dari wilayah Tianan berkompetisi. Gelombang sorakan yang mengejutkan mengguncang langit dan bumi, mempengaruhi para seniman bela diri muda yang hadir. Banyak orang yang bersemangat dan darah mereka mendidih. Jika mereka bisa menonjol dalam pertemuan Azure Dragon, tidak butuh waktu lama sampai nama mereka menyebar ke seluruh wilayah Tianan. Memikirkannya saja sudah membuat mereka bersemangat. Saat kompetisi dimulai, keempat arena bermekaran dengan cahaya saat kekuatan tak kasat mata memandu segalanya. Di arena ketiga, seorang pemuda memegang tombak panjang naik. Dia berada pada tahap awal dari alam transformasi roh. Dalam sekejap, dia muncul di arena, terlihat sangat bersemangat. Tombak panjangnya menari-nari di udara, menciptakan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang mengguncang kehampaan. Sebagai seniman bela diri pertama yang naik, dia tentu ingin tampil baik. Namun, saat dia melihat lawannya, ekspresinya lebih jelek daripada menangis. Karena lawannya adalah putra mahkota api surgawi. Putra mahkota api surgawi datang ke arena dengan ekspresi tidak sabar. Lawannya hanya mengenakan pakaian perang berwarna perak. Lawan seperti itu tidak bisa meningkatkan aura naga sejatinya sama sekali. Orang harus tahu bahwa dia sudah memiliki pakaian pertempuran lima warna yang indah. Hanya seniman bela diri dengan level yang sama atau pakaian pertempuran emas yang dapat meningkatkan aura naga sejati miliknya. Seniman bela diri lainnya tidak berpengaruh sama sekali. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi lebih suram. Seniman bela diri yang memegang tombak panjang itu menarik nafas dalam-dalam dan menggenggam tombaknya rat-rat dengan kedua tangannya. Dia berasal dari sekte bintang empat dan merupakan seorang jenius terbaik di sekte tersebut. Sebagai seorang jenius, harga dirinya tidak akan membiarkan dia kalah tanpa perlawanan. Terima serangan terkuatku, Cloudless Gale Stubb. Tombak panjang seniman bela diri itu bergetar, membentuk cahaya tombak menakutkan yang menembus langit. Namun, putra mahkota api surgawi hanya menjentikan jarinya dan seberkas api melayang ke arah lawannya. Cahaya tombak yang menakutkan bergetar di kehampaan, tapi dengan cepat menghilang saat menyentuh gumpalan api. Tidak baik. Wajah seniman bela diri yang memegang tombak berubah drastis. Dia dengan cepat menyerap spirit ki di sekitarnya dan membentuk pertahanan yang kokoh di depannya. Namun, semua ini tampak sangat rapuh di depan bola api itu. Dalam sekejap, seluruh pertahanan tubuhnya terpanggang abis, dan tubuhnya terasa seperti jatuh ke gunung berapi. Bau terbakar keluar dari tubuhnya. Celepuk. Seniman bela diri yang memegang tombak jatuh ke tanah, asap hitam mengepul dari tubuhnya. Gumpalan kinaga sejati terbang keluar dari baju besi perak dan memasuki tubuh pangeran api surgawi. Namun, armor lima warna itu tidak berubah sama sekali. Bawa dia untuk berobat, kata wasit dengan suara yang dalam. Semua orang terkejut. Nyala api saja sudah cukup untuk mengalahkan prajurit lapis baja perak itu. Kekuatan pangeran api surgawi sangat mengerikan. Untuk sesaat, awan gelap menyelimuti hati setiap orang. Tak hanya arena ketiga, hal serupa juga terjadi di arena lainnya. Di arena pertama, Infinity Tyrant bahkan tidak bergerak. Dia menggunakan auranya untuk mengalahkan lawannya. Di arena kedua, tatapan Zhou Jianying seperti pedang, langsung membuat lawannya terbang. Di arena keempat, Yan San sedang mengendalikan boneka mayat dan hampir menggigit leher lawannya. Jika wasit tidak menghentikannya tepat waktu, lawannya pasti sudah mati. Semua orang kaget dan gemetar. Yang mulia trate hijau telah memperingatkan mereka untuk tidak membunuh sesuai keinginan mereka. Namun, Yan San bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Dia terus melakukan urusannya sendiri dan menyerang dengan kejam. Dia orang gila. Semua orang takut dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Banyak orang bahkan memutuskan jika bertemu Yan San, mereka akan segera menyerah. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan nyawa. Empat jenius luar biasa sangat kuat. Mereka membuat lawannya terbang dalam satu gerakan. Adegan ini langsung menarik sorak sore jutaan penonton. Suaranya langsung menghamburkan awan di langit. Setelah empat jenius luar biasa menyerang, kompetisi dilanjutkan. Setelah menonton beberapa pertempuran, Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak terlalu sulit untuk masuk ke dalam 72 jenius naga sejati teratas. Namun, tujuannya bukan hanya itu. Tujuan utamanya bergabung dengan asosiasi naga azure adalah untuk menyerapki naga sejati sebanyak mungkin sehingga dia bisa merasakan arah pedang naga besar. Menurut analisis Lord Alkohol, dia setidaknya harus mencapai level armor emas untuk dapat merasakannya. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Saat asosiasi azure dragon mengumpulkan semua jenius muda di seluruh wilayah Tianan, kompetisi memakan waktu lama. Selama periode ini, selama dia meningkatkan kekuatannya, masih ada harapan. Memikirkan hal ini, dia menggunakan jiwanya untuk mengendalikan pedang pemakan untuk menyerap api naga hitam sambil menonton kompetisi. Dia bahkan melahap diagram visualisasi pedang ilahi ke dalam pedang kecil misterius itu. Kemudian, dia memisahkan segumpal jiwanya untuk mengembangkan diagram visualisasi pedang ilahi. Setelah mencapai level Master Prasasti Bintang 4, seseorang dapat melakukan banyak tugas. Ini karena memurnikan ramuan adalah proses multitugas. Seorang alkemis jenius seperti Lin Suan bisa melakukan banyak tugas lebih banyak lagi. Gumpalan api naga hitam diserap oleh pedang pemakan dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Di bawah peredaran seni panjang umur, mereka secara bertahap diubah menjadi kekuatan spiritualnya. Dia mengendalikannya dengan sangat hati-hati. Jumlah api naga hitam yang dia serap setiap kali cukup untuk mencapai batas yang dapat ditahan oleh tubuhnya. Dengan cara ini, dia dapat dengan aman menyerap energi dan melemahkan tubuhnya semaksimal mungkin. Diagram visualisasi pedang ilahi bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Lin Suan memahami banyak hal darinya. Ilmu pedangnya juga meningkat, dan esensi pedang naga besar miliknya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Lin Suan percaya bahwa jika dia terus memahami diagram visualisasi pedang ilahi, tidak akan lama sebelum esensi pedangnya meningkat lagi. Pada saat itu, dia akan mampu bersaing dengan swat esens milik Zhou Jianying. Saat Lin Suan melakukan banyak tugas dan meningkatkan kekuatannya, pertempuran di empat arena sangat sengit. Di arena pertama, Leng Yidao yang mengenakan baju perang perung gunai. Lawannya adalah seorang pejuang dengan pakaian perang berwarna perak, memegang palu godam logam. Haha, pendatang baru lainnya dalam pakaian pertempuran perunggu. Kali ini, saya akan menang tiga kali berturut-turut. Prajurit itu tertawa bangga. Kemudian, dia mengayunkan palu godam logam dan menghantam kehampaan. Sebuah palu godam seukuran rumah muncul di langit dan menghantam Leng Yidao. Huh. Cahaya pedang Leng Yidao bersinar terang seolah akan menembus langit. Aura pedang yang mempesona melonjak dan langsung membelah palu seukuran rumah menjadi dua. Kemudian, cahaya pedang yang menyilaukan membuat prajurit berbaju perang perak itu terbang. Gumpalan kinaga sejati terbang keluar dari pakaian perang perak dan memasuki tubuh Leng Yidao. Tiba-tiba, baju perang perunggunya mekar dengan cahaya perak. Apa? Anak ini membuat Jialauliu terbang dengan satu gerakan. Berengsek! Cahaya pedang yang menakutkan. Siapa anak ini? Para prajurit di dekatnya berseru. Banyak dari mereka menatap Leng Yidao dengan ketakutan. 456 Ada banyak jenius baru seperti Leng Yidao di empat arena. Banyak orang yang takjub. Mereka menyadari bahwa Azure Dragon Society tahun ini bahkan lebih kuat dari tahun sebelumnya. Lin Xuan sedang berkultivasi sambil menonton pertempuran. Pada saat ini, baju besi perunggunya memancarkan sinar cahaya seolah membimbingnya ke arena. Dia tahu ini adalah gilirannya. Lalu, dia berdiri. Lin Xuan berdiri perlahan dan melompat ke arena. Lawannya adalah seorang prajurit berbaju sirah perak, memegang pedang panjang baja mendalam langit biru. Auranya sekuat awan. Eh, itu pendatang baru, dan roh harmonis. Prajurit berbaju besi perak itu tertawa. Sepertinya aku beruntung bertemu lawan seperti itu. Nak, menyerahlah sekarang. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah saat aku menyerang. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Lin Xuan tersenyum. Kamu mendekati kematian. Yun Tianyang berteriak dengan marah. Beraninya bocah perunggu berbicara seperti itu padanya. Pedang panjangnya bergerak sedikit, mengeluarkan cahaya pedang yang aneh. Seni pedang Misty Cloud. Dia adalah murid keluarga Yun. Sepertinya bocah perunggu itu kurang beruntung. Iya, ku dengar seni pedang Misty Cloud sangat aneh. Ia tidak meninggalkan jejak dan membunuh tanpa meninggalkan jejak. Bocah itu tidak akan bisa mengelak. Ada banyak bisikan di sekitar arena ketiga. Lin Xuan tersenyum ketika melihat cahaya pedang memenuhi langit. Meskipun cahaya pedang itu aneh, tidak ada tempat untuk bersembunyi di depannya. Dengan menggunakan pantom demonic steps, dia meninggalkan bayangan, sementara tubuh aslinya berlari menuju Yun Tianyang dengan kecepatan tinggi. Chi! Chi! Dua pedang ki tiba-tiba muncul di balik bayangan dan menembus tubuhnya. Dapatkan dia! Yun Tianyang mencibir. Seni pedang mistik laut dari keluarga Yun tidak dapat diprediksi. Orang biasa tidak dapat menangkapnya. Menurutnya, bocah perunggu ini mencari kematian dengan menantangnya. Di bawah arena, jantung Zhao Kuang, Hua Fei, dan yang lainnya berdebar kencang. Apakah Lin Xuan kalah? Tidak mungkin. Dengan kekuatan Lin Xuan, tidak mungkin dia kalah. Keduanya menggelengkan kepala. Benar saja, hantu yang ditusuk bergetar dan menghilang, menghilang dari tempatnya. Itu adalah bayangan, kapan anak itu pergi. Sebagian besar prajurit ini berasal dari vaksil lain di wilayah surga selatan. Mereka tidak tahu tentang kinerja Lin Xuan di dekat sekte api surgawi. Oleh karena itu, kecepatan seperti hantu Lin Xuan telah mengejutkan mereka. Murid Yun Tianyang juga berkontraksi. Dia mengutup dalam hati saat dia dengan cepat membentuk energi pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Namun, dia masih selangkah terlalu lambat. Lusinan pedang ki hijau selembut ranting pohon willow dan dengan cepat melilitnya. Seketika, Yun Tianyang dibungkus menjadi pangsit hijau. Dengan lambayan tangannya, Lin Xuan melemparkan Yun Tianyang dari panggung. Tiba-tiba, kinaga sejati Lin Xuan meningkat, dan cahaya perak mekar di baju besi perunggu. Apa? Itu dia. Semua orang tercengang. Yun Tianyang adalah seorang seniman bela diri di alam transformasi roh. Terlebih lagi, teknik pedang mistik laut sangat aneh. Hal ini memungkinkan kekuatan pertempuran Yun Tianyang meningkat beberapa tingkat. Tapi sekarang, dia ditundukkan oleh prajurit roh harmonis dengan baju besi perunggu. Kontras ini sulit diterima semua orang. Apakah orang ini juga ahli? Semua orang memandang Lin Xuan dengan ketakutan di hati mereka. Huh, hal yang tidak berguna, Anda bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pun. Di bawah panggung, seorang pemuda berwajah dingin berjubah brokat berkata dengan wajah muram. Bocah ini terlalu hina, beraninya dia menyakiti murid keluarga Yun. Huh, dia sebaiknya tidak membiarkanku menemuinya atau aku akan memberinya pelajaran. Para murid keluarga Yun sangat marah. Bocah ini sangat cepat, sepertinya kekuatannya tidak buruk, kata seorang pria muda dengan gaya rambut eksplosif. Ada beberapa helai cahaya kemasan di armor peraknya. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli. Menilai dari situasi saat ini, dia hanya cepat. Jika hanya ini yang dia punya, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun di Azure Dragon Gathering. Di depan pemuda dengan gaya rambut eksplosif itu berdiri seorang seniman bela diri berbaju besi emas. Dia dikelilingi oleh petir dan memancarkan aura yang menakutkan. Lei Zhen, salah satu dari lima jenius, berasal dari sekte petir. Teknik atribut petirnya sangat kejam. Di kelompok ketiga, selain Jin Wudao dan Yue Yan, yang lain tidak perlu khawatir. Kalian semua di kelompok ketiga harus berjuang untuk mendapatkan tempat sebanyak mungkin untuk memasuki pertempuran jenius Azure Dragon. Lei Zhen berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, kakak senior, para murid dari sekte petir tertawa. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan telah berpartisipasi dalam Azure Dragon Gathering sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan dan pengalaman. Selain beberapa ahli tak tertandingi yang tidak bisa mereka kalahkan, mereka tidak menganggap serius yang lain. Eh, sekarang giliranku, kata pemuda dengan gaya rambut eksplosif itu. Kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung sampai di atas panggung. Seketika, area dalam radius 10 kaki menjadi lautan petir yang menakutkan. Haha, hukuman petir. Sambil tertawa keras, pemuda dengan gaya rambut eksplosif itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, beberapa sambaran petir besar turun dari langit dan menghantam kepala lawannya. Seketika, pemandangan mengerikan muncul di atas panggung. Tubuh lawannya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia melawan dengan seluruh kekuatannya. Dia juga mundur dengan cepat, berusaha menghindari serangan petir. Kamu ingin lari? Huh! Pemuda dengan gaya rambut eksplosif itu mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan gergaji listrik besar berwarna biru muncul di udara. Dalam sekejap, udara di depannya terbelah dua. Seniman bela diri keluarga yin gemetar dan jatuh tak berdaya. Pada armor perak, gumpalan cahaya kemasan meredup dan memasuki tubuh pemuda dengan gaya rambut eksplosif. Kemudian, pemuda dengan gaya rambut eksplosif itu kembali berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari panggung. Dia dari sekte petir, metode yang mengerikan. Semua orang ketakutan ketika mereka melihat sosok yang terluka di atas panggung. Hati mereka bergetar. Lin Xuan memandang pemuda dengan gaya rambut eksplosif dan terkejut. Serangan lawannya cepat dan ganas, dan intensitas petir tampaknya tidak lebih lemah dari serangannya. Kemudian, dia melihat ke arah Lei Zhen di antara kerumunan yang mengenakan baju besi emas dan secercah cahaya melintas di matanya. Di tengah kerumunan, Lei Zhen sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Dua tatapan seperti kilat ilahi meledak di dekat halaman Lin Xuan. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya menjadi kaku dan gemetar tak terkendali. Huh, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lei Zhen mencibir dan diam-diam menoleh. Pada saat itu, dia melihat jejak niat bertarung di mata Lin Xuan. Tapi sebagai salah satu dari lima talenta hebat, bagaimana dia bisa menempatkan Lin Xuan, seorang seniman bela diri perunggu, di matanya. Dia benar-benar berani menantang kakak tertua, dia benar-benar mendekati kematian. Pria muda dengan gaya rambut eksplosif itu mencibir. Kakak senior, jangan khawatir, serahkan orang ini padaku. Aku akan mengajari dia bagaimana berperilaku baik. Kemudian, pemuda dengan gaya rambut eksplosif memandang Lin Xuan dan membuat gerakan pemenggalan kepala. Lin Xuan mengerutkan kening. Orang-orang dari sekte petir benar-benar kejam. Dia hanya melihat ke pihak lain dan pihak lain ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Di sampingnya, jantung Zhao Kuang dan Hua Fei berdebar kencang. Sial, apa yang orang ini lakukan? Dia benar-benar berani membuat marah Lei Zen. Zhao Kuang mengutuk dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Xuan kuat, tidak mungkin dia melawan Lei Zen. Yang lain juga terkejut dan menjauhkan diri dari Lin Xuan, tidak berani berada dekat dengannya. Huh, anak ini benar-benar mendekati kematian. Dia benar-benar berani memprovokasi Lei Zen. Para murid sekte bulan fantasi mencibir. Dia berani membuat rancangan pada kakak muda Zhao Sui. Jika aku melihatnya, aku pasti akan melumpuhkannya. 457. Semua orang di sekte bulan ilusi tahu bahwa kakak senior mereka Yue yang tertarik pada Zhao Sui. Namun, Lin Xuan ini sebenarnya sangat dekat dengan Zhao Sui. Ini hanya memprovokasi kakak senior mereka. Oleh karena itu, murid-murid sekte bulan ilusi sangat membenci Lin Xuan. Lin Xuan secara alami tidak tahu bahwa tindakannya telah menarik permusuhan banyak orang. Dia sedang memikirkan sebuah rencana. Sama seperti murid-murid sekte petir ingin memberi pelajaran pada Lin Xuan, Lin Xuan juga bersekongkol melawan murid-murid sekte petir. Dia punya rencana berani di hatinya. Meskipun dia telah menyerap api naga hitam dan memiliki atribut api di tubuhnya. Namun, kekuatannya jauh dari atribut petir. Dia sudah memahami konsep angin. Jika dia bisa memahami konsep petir, dia akan mampu meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, seiring dengan peningkatan budidayanya, tubuh guntur perak tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pertahanannya. Dia harus segera berevolusi menjadi tubuh guntur emas. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan keuntungan di alam transformasi roh. Dan semua ini membutuhkan energi yang besar. Terakhir kali Lin Xuan berevolusi menjadi tubuh guntur perak, dia menggunakan kekuatan petir. Bisa dibayangkan berapa banyak energi petir yang dibutuhkan untuk berevolusi menjadi tubuh guntur emas. Oleh karena itu, perhatian Lin Xuan beralih ke murid-murid sekte petir. Sekarang dia memiliki pedang pelahap, dia bisa sepenuhnya melahap energi petir dari murid-murid sekte petir. Orang-orang ini semuanya ahli dalam alam transformasi roh. Energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Selanjutnya, ada Lei Zhen, bakat dengan energi petir murni. Jika Lin Xuan bisa menyerap energi petirnya, maka dia akan dapat dengan cepat menerobos ketubuh guntur emas. Selain itu, dia memiliki peluang besar untuk memahami konsep petir. Bagaimanapun, dia hanya selangkah lagi dari konsep petir. Memikirkan hal ini, Lin Xuan tersenyum. Kompetisi berlanjut. Segera, baju besi perunggu Lin Xuan bereaksi lagi. Dengan ketukan kakinya, dia sampai di atas panggung lagi. Lawannya adalah seorang seniman bela diri yang mengenakan baju besi perak. Selanjutnya, ada cahaya kemasan di tubuhnya. Ketika pemuda ini melihat Lin Xuan di atas panggung, dia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Seketika, hawa dingin yang menusup tulang keluar dari sekelilingnya. Kristal es biru tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam radius 10 kaki. Bahkan ada kepingan salju yang melayang di langit. Orang ini sebenarnya adalah seniman bela diri elemen es. Setelah melakukan ini, dia mencibir. Dia telah menonton pertandingan Lin Xuan sebelumnya, dan kecepatan seperti hantu Lin Xuan sangat menakutkan. Namun, selama dia bisa menahan kecepatan Lin Xuan, dia tidak takut dengan metode lain. Dia mampu menahan kecepatan Lin Xuan karena dia adalah seniman bela diri atribut es. Selama mereka berada dalam jarak 10 kaki darinya, kecepatan mereka akan diperlambat, dan mereka bahkan mungkin dibekukan. Begitu Lin Xuan melambat atau membeku, dia pasti akan memenangkan pertandingan. Namun, yang mengejutkannya adalah kali ini, Lin Xuan tidak menggunakan kecepatan seperti hantu. Lin Xuan melambaikan tangannya, membentuk pedang petir besar Ki di udara. Pedang Ki sangat menakutkan seperti 3.000 petir, melepaskan aura kekerasan saat jatuh. Seketika, pertahanan es manusia elemen es itu tanpa ampun hancur berkeping-keping. Pedang petir besar Ki meledak, membentuk lautan petir yang menyelimuti dirinya. Ketika petir perak menghilang, tubuh seniman bela diri elemen es hangus hitam. Rambutnya berdiri tegak, dan tubuhnya mengeluarkan bau terbakar. Jejak true dragon Ki memasuki baju besi perunggu Lin Xuan. Apa? Petir? Lin Xuan juga seorang seniman bela diri elemen petir. Semua orang terkejut. Lin Xuan tidak menampilkan atribut apapun di pertandingan sebelumnya, jadi semua orang mengira kecepatan Lin Xuan luar biasa, dan serangan lainnya biasa saja. Namun, mereka tidak menyangka dia bisa menggunakan elemen petir yang begitu menakutkan. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Setelah Lin Xuan mengalahkan lawannya, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke arah murid-murid Sekte Guntur, memperlihatkan senyuman yang menantang. Kemudian, langkah kakinya ringan, dan dia sampai di bawah panggung. Orang ini sedang mendekati kematian. Para murid Sekte Guntur sangat marah. Wajah Lei Zen Muram, petir menari-nari di tubuhnya, dan auranya sangat menakutkan. Seseorang sebenarnya berani menantang mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Apalagi pihak lain hanyalah seniman bela diri perunggu. Di matanya, dia adalah seekor semut. Orang seperti itu tidak punya hak untuk menantang Sekte Guntur. Nak, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menantang Sekte Guntur. Mata pemuda Afro itu dingin. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengambil inisiatif untuk menantang Sekte Guntur. Ini hanya mendekati kematian. Hati Zhao Kuang bergetar. Dia tidak sabar untuk melarikan diri dari tempat ini. Jangan sampai Sekte Guntur salah memahami hubungannya dengan Lin Suan. Wajah Lin Suan tenang. Dia ingin memprovokasi murid-murid Sekte Guntur untuk menyerang. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk menyerap kekuatan petir. Pertandingan berlanjut, dan Zhao Kuang naik ke panggung. Lawannya sebenarnya adalah pemuda keluarga Yun berjubah brokat. Zhao Kuang sangat waspada terhadap teknik pedang mistik laut milik keluarga Yun, jadi dia berencana untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Namun, cahaya pedang aneh itu sangat tajam. Itu memotong pertahanannya, meninggalkan bekas pedang yang menakutkan di tubuhnya. Saya mengaku kalah. Zhao Kuang berteriak. Segera, dia kehilangan kinaga sejati di tubuhnya. Banyak orang terkejut. Kekuatan Zhao Kuang cukup untuk masuk 200 besar, tapi dia tidak bisa menahan pedang Yun Feng. Keluarga Yun memang salah satu dari tiga keluarga pedang utama. Teknik mistik laut swat aneh dan tidak dapat diprediksi. Pemuda itu seharusnya menjadi murid kepala keluarga Yun, Yun Feng. Melihat kekuatannya, dia seharusnya bisa masuk 50 besar. Menurutku dia punya peluang untuk masuk 30 besar. Semua orang berdiskusi dengan rasa takut di hati mereka. Tiga keluarga pedang utama, Lin Suan bingung. Seseorang menjelaskan, tiga keluarga pedang utama mengacu pada keluarga Yun, keluarga Sue, dan keluarga Sie. Teknik pedang ketiga keluarga ini unik dan masing-masing memiliki jalurnya sendiri. Murid mereka adalah elit, dan mereka dikenal sebagai tiga keluarga pedang utama di bawah sekte pedang segudang. Jadi begitu, tiga klan pedang besar itu menarik. Lin Suan mengerti. Teknik pedang mistik laut milik Yun Feng jelas jauh lebih baik daripada milik Yun Tianyang. Bahkan dia harus melakukan banyak upaya untuk melawannya. Lihat, murid keluarga Sie sedang menyerang. Seseorang berseru. Keluarga Sie, salah satu dari tiga keluarga pedang utama. Lin Suan mendonga. Seorang pemuda berwajah dingin keluar dari arena pertama. Lawannya adalah Fan Chow, murid kepala salah satu dari empat negara besar. Ekspresi Fan Chow serius saat dia mengirimkan ratusan bayangan palem secara berurutan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, pemuda itu dengan cepat menghunus pedangnya. Udara sedikit bergetar. Kemudian, dia menyarungkan pedangnya, berbalik, dan berjalan menyusuri arena. Itu dia. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun, saat berikutnya, bayangan telapak tangan menghilang, dan lubang berdarah yang mengerikan muncul di bahu Fan Chow. Semua orang menghirup udara dingin, hati mereka dipenuhi rasa takut. Pedang yang sangat cepat. Mereka sama sekali tidak melihat lintasan cahaya pedang. Mereka bahkan tidak melihat gerak-gerik pemuda itu dengan jelas. Cahaya pedang berada di luar persepsi mereka. Lin Xuan juga terkejut. Dia hanya merasakan lintasan umum, tapi dia tidak menangkap cahaya pedang yang tepat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Pedang yang sangat cepat, seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga keluarga pedang utama. 458 Seru Lin Xuan. Dia menyadari bahwa kekuatan pemuda keluarga Xie bahkan berada di atas kekuatan Yun Feng. Asosiasi Azure Dragon memang luar biasa. Mereka sebenarnya bisa mengumpulkan semua orang jenius di wilayah Tianan. Lin Xuan sangat bersemangat. Biasanya, akan sulit baginya untuk bertemu dengan ahli seperti itu, tetapi asosiasi Azure Dragon memberinya kesempatan seperti itu. Di sini, dia bisa melihat segala macam teknik pedang. Ini akan sangat membantu pertumbuhannya. Selain itu, dia tahu apakah itu pendekar pedang keluarga Xie atau Yun Feng. Mereka pasti menahan sebagian besar kekuatan mereka. Terlebih lagi, mereka berdua mungkin telah memahami maksud pedang atau konsep lainnya. Namun, Lin Xuan belum pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengetahui kekuatan mereka. Aku sangat berharap aku bisa bertarung dengan pendekar pedang jenius ini. Kompetisi berkembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, Lin Xuan telah berpartisipasi dalam empat pertempuran. Dalam empat pertempuran ini, dia memenangkan keempatnya. Pada armor perunggunya, ada empat aura perak tambahan. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi baju besi perunggunya menjadi baju besi perak. Di arena ketiga, Putra Mahkota Api Surgawi mengalahkan lawannya dalam satu gerakan setiap kali dia menyerang. Lei Zhen, Yue Yan, dan yang lainnya juga menang dengan mudah. Zhao Kuang tidak beruntung. Dia terluka sebelumnya, jadi dia hanya meraih satu kemenangan dan tiga kekalahan. Hua Fei meraih dua kemenangan dan dua kekalahan. Namun, dia masih muda. Apalagi hasil ini sudah sangat bagus untuknya. Pada saat ini, Lin Xuan memasuki arena lagi. Lawannya juga seorang seniman bela diri yang memenangkan keempat pertarungan. Ini adalah seorang pria muda dengan kulit perunggu. Otot-otot di tubuhnya menonjol seperti naga. Dalam pertarungan sebelumnya, dia seolah-olah telah menahan serangan lawannya dan kemudian mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Bisa dibilang dia adalah seorang ahli bela diri yang sangat kuat, terutama kemampuan bertahannya. Pada saat ini, pemuda Yuan San memandang Lin Xuan dan mengungkapkan senyuman arogan. Bagus sekali. Jika aku mengalahkanmu, armor perunggu ku akan menjadi armor perak. Kerumunan di sekitarnya berdiskusi. Lin Xuan dan Yuan San sama-sama jenius baru. Apalagi keduanya memiliki empat helai aura perak di tubuh mereka. Tidak peduli siapa orangnya, selama mereka memenangkan satu pertempuran lagi, mereka akan menjadi baju besi perak. Saya pikir Yuan San memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Bagaimanapun, pertahanannya yang menakutkan tidak ada bandingannya. Lin Xuan mungkin tidak bisa menembus pertahanannya. Iya, bahkan kultifator tingkat transformasi roh sebelumnya tidak bisa menembus pertahanan gunung Yuan. Orang itu benar-benar terlalu abnormal. Semua orang berdiskusi satu sama lain. Meskipun kinerja Lin Xuan sangat luar biasa, di depan pertahanan Yuan San yang menakjubkan, kecepatan abnormal Lin Xuan dan kilat yang hebat tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya. Berat, biarku beritahu, gerakanmu tidak ada gunanya melawanku. Baik kecepatan maupun kilat tidak dapat menembus pertahananku. Yuan San sangat percaya diri. Tubuhnya berkembang dengan cahaya kuning dan tiga hantu seperti perisai dengan cepat berputar di sekelilingnya. Selanjutnya, ada lapisan cahaya kuning kuno di kulitnya. Seperti Diamond One, ia memancarkan kilau logam. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Lin Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melambaikan tangannya dan energi pedang petir yang besar jatuh. Ledakan. Petir tiba-tiba muncul, pedang petir ki bertabrakan dengan pertahanan Yuan San membentuk lautan cahaya kemasan petir. Namun, petir yang menakutkan hanya mendorong Yuan San mundur dan tidak menembus tiga perisai pertahanan berputar di depannya. Haha, kamu bahkan tidak bisa menembus lapisan pertahanan pertamaku. Kamu pasti kalah. Yuan San tertawa keras. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan terkendali. Tidak mengherankan. Belum lagi dia, bahkan jika seorang kultifator tingkat transformasi roh tingkat menengah datang, mereka mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan Yuan San. Semua orang berdiskusi, dan mereka semua berpikir bahwa Lin Xuan pasti akan kalah. Murid Sekte Petir melihat ke arena, dan mencibir, sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun, seseorang bisa menjaga bocah itu. Murid Sekte Bulan Fantasi juga mencibir, dia bahkan tidak bisa memakai baju besi perak, dan dia ingin mengejar adik perempuan Zhao Sui dengan kekuatan seperti ini. Mimpi yang bodoh. Namun, Lin Xuan tersenyum acuh tak acuh. Ini memang lebih sulit dari yang diharapkan. Dia mengusap jarinya dan dengan cepat mengeluarkan sarung hitamnya. Memegang pedang kepunahan bintang, aura Lin Xuan langsung menjadi ganas. Apa? Dia pendekar pedang. Semua orang terkejut. Huff, jadi bagaimana jika kamu mengeluarkan senjata? Anda masih tidak bisa menembus pertahanan saya. Yuan San mencibir. Dia memperkuat pertahanannya lagi, dan kemudian melancarkan serangan telapak tangan. Sebagai seorang kultifator tingkat penyempurnaan tubuh, tidak hanya pertahanannya yang luar biasa, serangannya bahkan lebih mengerikan. Tinju perunggu dengan cepat menjadi lebih besar, dan bergegas menuju Lin Xuan seperti gunung kecil. Tiga ribu petir tergesa-gesa. Pedang kepunahan bintang terhunus, dan kilat mengerikan menyambar di udara. Petir perak melonjak dan menebas ke arah Yuan San. Retak-retak. Ledakan. Di bawah tatapan kaget semua orang, perisai pertahanan di depan tubuh Yuan San langsung terbelah, dan tanda pedang merah muncul di kulitnya yang seperti berlian. Engah. Tubuh Yuan San terbang keluar. Menyarungkan pedangnya, rambut hitam Lin Xuan berkibar, dan dia berdiri dengan bangga. Teknik pedang yang sangat kejam. Semua orang terkejut. Teknik pedang tadi tidak mencolok, itu sepenuhnya menggunakan kekuatan petir untuk merobek pertahanan Yuan San. Teknik pedang ini bisa dibilang menakutkan. Saat ini, murid suku awan, sekte petir, dan sekte bulan fantasi semuanya memandang Lin Xuan. Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan dan keseriusan yang mendalam. Terutama bagi keluarga Yuan, tampilan Lin Xuan tentang dua teknik pedang yang sangat berbeda telah mengejutkan mereka. Kita harus tahu bahwa gaya pendekar pedang sulit diubah. Lin Xuan menyipitkan matanya, dia bisa merasakan baju besi perunggu di tubuhnya sedang mengalami semacam perubahan. Benar saja, saat Kinaga sejati memasuki armor perunggu itu lagi, armor itu memancarkan cahaya perak. Armor perak sudah selesai. Lin Xuan sangat gembira. Dia akhirnya berhasil menembus level armor perunggu terendah dan mencapai level armor perak. Dengan True Dragon Kinya saat ini, Lin Xuan memperkirakan bahwa dia seharusnya berada di 200 teratas. Penampilan Lin Xuan mengejutkan banyak orang, tapi ini baru permulaan. Setelah ini, Lin Xuan terus bernyanyi. 5 kemenangan berturut-turut, 6 kemenangan berturut-turut, hingga 10 kemenangan berturut-turut. Lin Xuan memenangkan 10 pertempuran berturut-turut, dan menjadi bintang yang mempesona. Baju besi perak di tubuhnya telah memadatkan dua sinar cahaya kemasan, seperti dua naga emas kecil yang terus berenang. Rekor pertarungan seperti ini langsung mengejutkan semua orang. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang hadir semuanya jenius. Dalam kompetisi jenius seperti itu, kemungkinan meraih 10 kemenangan berturut-turut sangatlah kecil. Hanya pendatang baru yang sangat kuat yang bisa mencapai rekor menakjubkan tersebut. Tidak diragukan lagi, di mata orang banyak, Lin Xuan telah menjadi keberadaan yang menakutkan. Bukan hanya dia, di tiga arena lainnya juga hadir bintang-bintang baru yang super bertenaga. Di arena pertama, aura Leng Yidao sangat ganas, dan cahaya pedangnya membumbung tinggi ke langit. Dia telah memenangkan 10 pertempuran berturut-turut. Esensi pedang dingin itu membuat orang gemetar. Pakaian putih Zhao Sui berkibar seperti peri. Setiap kali dia menyerang, dia bisa membingungkan lawannya dengan pandangan sekilas dan membuat mereka jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya. Dia belum kalah. Dong Fang Xiong seperti binatang buas kuno, menggunakan kekuatan kekerasan untuk menekan lawannya. Selain itu, dia menjadi semakin berani saat bertarung, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Ini semua adalah orang-orang yang Lin Xuan kenal, dan ada banyak orang jenius tak tertandingi yang tidak dia kenal. 459 Misalnya, Klan Xie memiliki seorang superstar yang teknik pedangnya tak tertandingi. Faktanya, setelah 10 pertandingan, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia menghunus pedangnya. Sekte petir juga memiliki murid superstar. Aura petirnya sangat ganas, nomor 2 setelah Lei Zen. Para jenius yang tiada taranya bergegas keluar seperti rebung setelah hujan, bersaing dengan para jenius dari angkatan sebelumnya. Di kota kuno, 5 keagungan menunjukkan senyuman puas. Satu lagi kumpulan jenius, ini adalah para jenius baru yang telah melampaui angkatan sebelumnya. Para jenius dari gabungan dua kelompok ini adalah yang terkuat dalam 500 tahun terakhir. Saat itu, wilayah Tianan dihancurkan oleh kultus naga hitam dan kehilangan banyak orang jenius. Sekarang, sepertinya wilayah itu telah pulih. Supremasi Red Flame tersenyum. Pada saat ini, seekor burung diok seukuran telapak tangan terbang dari langit dan mendarat di bahu Supremasi Green Lotus. Burung diok itu berkicau beberapa kali seolah sedang menyampaikan semacam pesan. Memang benar, setelah beberapa saat, Supremasi Green Lotus mengerutkan kening. Mendengar pesan dari burung diok, wajah Supremasi Green Lotus menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Supremasi Red Flame dan yang lainnya bingung. Sebagai seorang Supremasi, mereka sudah berada di puncak wilayah Tianan. Pada dasarnya, tidak ada hal yang bisa membuat Supremasi khawatir. Namun, Supremasi Green Lotus mengungkapkan ekspresi khawatir yang jarang terjadi. Menurut Aliansi Beladiri, ada sisa-sisa kultus naga hitam di antara murid-murid asosiasi naga azure. Apa, sisa-sisa kultus naga hitam juga ada di sini? Supremasi Red Flame dan yang lainnya terkejut. Pesan Supremasi teratai hijau sangat jelas. Sisa-sisa kultus naga hitam tidak berada di antara penonton, tetapi di antara para jenius asosiasi naga azure. Jelas sekali mereka punya motif untuk melakukan itu. Aura naga sejati, wajah Supremasi Green Lotus menjadi gelap. Mereka pasti berada di sini demi aura naga sejati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada lebih dari 700 peserta di sini. Bagaimana kita bisa tahu siapa itu? Seharusnya dia bukan murid dari angkatan sebelumnya. Kalau tidak, kita pasti sudah menerima beritanya. Terlebih lagi, jika kultus naga hitam ingin mendapatkan aura naga sejati, mereka pasti akan mengirimkan ahli muda. Oleh karena itu, kita hanya perlu mengawasi para jenius baru. Hati kelima keagungan terasa berat. Mereka tidak akan pernah membiarkan kultus naga hitam mendapatkan aura naga sejati. Supremasi Tratai Hijau juga khawatir bahwa aura naga sejati ada hubungannya dengan pemimpin kultus naga hitam. Dia telah berpartisipasi dalam perang melawan sekte naga hitam, jadi dia mengetahui beberapa informasi orang dalam. Saya harap tebakan saya tidak benar, yang mulia Green Lotus menatap ke bawah. Para seniman bela diri di bawah tentu saja tidak mengetahui hal ini. Mereka masih bugup menyaksikan pertandingan. Lin Suan bernyanyi dengan keras sepanjang jalan, terus meraih kemenangan berturut-turut. Setengah dari armor peraknya telah berubah warna menjadi emas samar. Seiring bertambahnya jumlah pertandingan, kekuatan semua orang secara bertahap terungkap. Di arena ketiga, Putra Mahkota Api Surgawi menekan semua orang dan tidak ada yang bisa menandinginya. Di belakangnya ada Lei Zhen dan Yue Yan, dua pahlawan. Keduanya mengenakan baju besi emas yang mempesona. Selain mereka, ada juga beberapa prajurit berbaju besi emas. Jelas sekali, ini adalah master dari angkatan sebelumnya. Para prajurit berbaju besi emas ini adalah eksistensi teratas di arena ketiga. Mereka mewakili puncak kekuatan tempur. Selain mereka, ada beberapa orang lain yang sangat menarik perhatian. Itu adalah bintang baru yang sedang naik daun di angkatan tahun ini. Orang-orang ini kuat, jauh lebih kuat dari kebanyakan pejuang. Beberapa dari mereka bahkan sekuat prajurit berbaju besi emas. Di antara mereka, yang paling mempesona adalah tiga orang. Lin Suan, Sangguan Hao dari Sekte Guntur, dan Yun Hai dari keluarga Yun. Ketiganya telah mempertahankan rekor kemenangan sejak awal kompetisi. Mereka tidak pernah kalah. Semua orang bisa menerima bintang baru dari Sekte Guntur dan keluarga Yun. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kekuatan utama. Namun, penampilan Lin Suan tidak terduga. Kekuatan keseluruhan negara bintang naga berbeda. Di masa lalu, mustahil bintang yang sedang naik daun seperti itu muncul. Banyak orang diam-diam menyelidiki latar belakang Lin Suan. Di kota kuno, lima yang mulia memandang Lin Suan dan mengerutkan kening. Sejak mereka mengetahui bahwa sisa-sisa Sekte Naga Hitam telah menyusup, mereka terus mengawasi bintang yang sedang naik daun itu. Adapun Lin Suan, seorang bintang jenius tanpa latar belakang yang kuat, dia secara alami mendapat perhatian ekstra. Siapa pemuda ini? Apa latar belakangnya? Yang mulia teratai hijau bertanya. Segera, seorang prajurit rilem pendeteksi roh datang untuk melapor. Yang mulia, kami telah menyelidikinya. Pemuda itu adalah Lin Suan, murid dari Sekte Spanduk Besar negara bintang naga. Sekte Spanduk hebat. Kelima yang mulia sedikit terkejut. Berbicara tentang Sekte Spanduk Besar, mereka bukanlah orang asing. Pemimpin Sekte Grid Benersek, Leng Rusuang, dulunya adalah anggota Liga Beladiri. Apakah ada petunjuk lain? Yang mulia teratai hijau bertanya. Menurut kecerdasan kami, Lin Suan ini awalnya bukan murid Sekte Spanduk Besar. Terlebih lagi, dia bukan dari negara bintang naga. Apa? Kelima yang mulia terkejut. Tampaknya pemuda bernama Lin Suan ini sangat curiga. Dari mana dia datang? Mengapa dia bergabung dengan Grid Benersek? Saya sudah bertanya pada Sekte Spanduk Besar saya. Dikatakan bahwa Lin Suan bergabung dengan Sekte Spanduk Besar untuk berpartisipasi dalam asosiasi Azure Dragon. Mengenai latar belakangnya, dia pernah muncul di negara Tian Shan dan menjadi juara turnamen Pilking. Mengenai apa yang terjadi di negara Tian Shan, kami belum terlalu yakin. Lanjutkan penyelidikan. Kita harus mengungkap latar belakangnya. Kata yang mulia teratai hijau. Saat ini, identitas Lin Suan adalah yang paling mencurigakan. Apa yang perlu diselidiki? Siapa yang peduli apakah dia ada atau tidak? Ayo tangkap dia dulu. Yang mulia api merah mendengus. Jika tidak ada jalan lain, cari saja jiwanya. Yang mulia, menurut kecerdasan kami, Lin Suan ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Yang mulia Leng, kata seniman bela diri alam pendeteksi roh. Oh, dia punya hubungan keluarga dengan Leng Rusuang. Yang mulia terkejut. Tampaknya Lin Suan ini bahkan lebih misterius dari yang mereka bayangkan. Dia sebenarnya punya hubungan keluarga dengan Yang mulia Leng. Kita harus tahu bahwa Yang mulia Leng telah terluka selama ratusan tahun dan telah berkultivasi dalam pengasingan. Bahkan mereka belum melihatnya. Namun, Lin Suan sebenarnya terkait dengan pemimpin Sekte Leng. Dia jelas tidak sederhana. Pergi dan selidiki dulu. Jangan bertindak gegabu, perintah Yang mulia teratai hijau. Lin Suan secara alami tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran Yang mulia. Dia saat ini sedang berkultivasi dan menonton kompetisi di arena. Segera, dia mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Ini karena orang yang memasuki arena adalah seorang pemuda dengan kilatan petir di sekujur tubuhnya. Dia memiliki aura yang menakutkan. Pemuda ini adalah bintang baru dari Sekte Petir, Sangguan Hao. Sungguh kekuatan petir yang menakutkan. Kekuatan Sangguan Hao ini mungkin sangat dekat dengan Lei Zen. Ya, hampir mustahil bagi seniman bela diri alam transformasi roh biasa untuk mendekati tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari seorang bintang yang sedang naik daun. Auranya sungguh luar biasa. Penonton di bawah arena berdiskusi dengan penuh semangat. Nak, kekuatanmu tidak buruk. Namun, kemenangan beruntunmu berakhir di sini. Di sisi berlawanan, seorang pria muda yang memegang cambuk berwarna merah darah mencipir. Aura pemuda ini juga sama kuatnya. Sebagian besar baju besi di tubuhnya diliputi cahaya kemasan. Hanya sebagian kecil saja yang berwarna perak. Jelas sekali bahwa ini adalah seorang ahli. Sial, ini Sui Luosha, Luofei. Seseorang berseru. 460. Dia adalah jenius naga hijau dari kelompok sebelumnya. Saya ingat dia berada di peringkat ke-51. 72 orang teratas semuanya adalah jenius naga hijau. Mereka telah dibaptis oleh True Dragon Ki pada kelompok sebelumnya dan jauh lebih kuat dari rekan-rekan mereka. Sepertinya anak dari Sekte Guntur dalam bahaya. Iya, dia benar-benar bertemu dengan seorang veteran Green Dragon jenius. Namun, para murid Sekte Guntur memasang ekspresi mengejek. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Sangguan Hao. Di arena, Sangguan Hao memandang lawannya dengan ekspresi menghina. Jenius naga hijau apa? Kamu hanya bisa berlutut di depanku. Petir di tubuhnya bersinar terang. Bola petir besar mengembun di depan dadanya dan melesat ke depan dengan cepat. Kemana pun ia lewat, kilat memenuhi udara dan kehampaan bergetar. Huh, nak, kamu masih terlalu berpengalaman. Cambuk Luo Fei yang berwarna merah darah bergetar dan menghantam bola petir dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan membentuk gelombang energi mengerikan yang menyebar dengan cepat. Area dalam radius 100 meter berada dalam kekacauan dan gelombang energi terus menyebar. Kekuatan Luo Fei berada di puncak tahap awal alam transformasi roh. Sangguan Hao dapat mengikatnya. Keduanya bertukar pukulan dengan cepat dan gelombang energi yang menakutkan meledak di arena. Untungnya, arena kuno itu cukup besar. Jika tidak, gelombang energi saja akan melukai beberapa seniman bela diri. Transformasi roh Lautan Petir Sangguan Hao berteriak dengan dingin. Lautan Petir di belakangnya bergulung dan mengembun menjadi binatang Petir yang ganas. Aura yang menakutkan membuat hati banyak orang bergetar. Semua orang terkejut. Lin Xuan menyipitkan matanya. Melihat Sangguan Hao akhirnya serius, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengamati seni bela diri dari Sekte Guntur. Di arena, binatang Petir yang ganas itu meraung dan momentumnya mengguncang langit. Kemudian berubah menjadi sambaran Petir dan melesat ke depan dengan cepat. Binatang Petir itu tampak hidup menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Luo Fei mencibir dan menyerang dengan cambuk berwarna merah darah. Transformasi roh. Saya juga bisa melakukannya. Segera setelah dia selesai berbicara, cambuk berwarna merah darah itu bergetar dan berubah menjadi ular piton berwarna merah darah sepanjang 100 meter yang menerkam binatang Petir itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan gelombang energi menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi dua gelombang ki-spiritual dan menghilang di udara. Wajah Sangguan Hao Muram, dia melambaikan tangannya dan mengembunkan pedang panjang petir dan menebasnya ke depan. Cahaya pedang itu sangat mencengangkan. Seolah-olah petir ilahi telah menyambar. Luo Fei juga tidak mau kalah. Cambuk berwarna merah darah itu tampak hidup, menghancurkan cahaya pedang petir di setiap serangan. Keduanya dengan cepat bertukar pukulan dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan pukulan. Sangguan Hao bangga dan sombong. Melihat bahwa dia tidak bisa menang, dia akhirnya berteriak dengan marah. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Aura kekerasan yang sepertinya mampu mengoyak langit terpancar dari tubuhnya. Ini, esensi Guntur. Mata Lin Suan bersinar saat dia menatap Sangguan Hao. Setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya menunggu konsep petir pihak lain. Mati. Setelah menggunakan essence of thunder, Sangguan Hao menjadi lebih kejam, seolah-olah dia adalah Dewa Guntur. Di belakangnya, thunder hammer setinggi 100 meter muncul, seolah itu adalah Palu Dewa Petir. Sialan, ini sebenarnya konsep Guntur dan Petir. Di kejauhan, wajah Luo Fei muram. Konsep Guntur dan Petir sangat kejam. Di dalam konsep, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Dia takut kekuatan Sangguan Hao akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Luo Fei tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia dengan cepat mengaktifkan konsep Blut Piton. Guntur dan kilat meluap, dan lautan Guntur memenuhi langit. Di sisi lain, Blut Piton meraung dengan niat membunuh yang mengerikan. Kedua konsep itu bertabrakan, dan arena menjadi berantakan. Energi mengerikan itu menyebar dengan cepat seperti gelombang. Dampaknya sudah cukup untuk menghancurkan prajurit biasa di alam transformasi roh. Lin Xuan menatap Sangguan Hao dengan hati-hati memahami konsep Guntur dan Petirnya. Dia bahkan diam-diam menggunakan pedang pemakan untuk menyerap sebagian aura Guntur dan kilat di tepinya untuk memahaminya dengan cepat. Di dalam tubuhnya, Guntur dan kilat perak bergetar seolah hendak meninggalkan tubuhnya. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Dia sekarang selangkah lebih dekat dengan konsep Guntur. Namun, jika dia ingin memahami sepenuhnya konsep Guntur, dia takut dia masih perlu bertarung dengan lawannya. Saat dia memahami konsep Guntur, terjadi perubahan mengejutkan di arena. Sangguan Hao memegang palu dewa petir di tangannya. Guntur dan kilat melonjak di belakangnya, membentuk sepasang sayap Guntur dan kilat yang besar. Dia mengepakkan sayapnya dan menghilang seketika. Saat sosoknya bersinar, dia muncul di belakang Luo Fei dalam sekejap. Palu Guntur dan petir yang besar jatuh dan mengenai Luo Fei, membuatnya terbang. Luo Fei jatuh ke arena dan mengeluarkan setegup darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Teknik penerbangan sayap Guntur, kamu telah mempelajari keterampilan rahasia ini. Semua orang terkejut. Mereka pernah mendengar tentang teknik penerbangan sayap Guntur. Dikatakan bahwa hanya Lei Zhen yang mempelajari keterampilan rahasia ini. Mereka tidak menyangka sangguan Hao juga mempelajarinya. Sangat cepat, Lin Xuan juga terkejut. Pada saat itu, kecepatan sangguan Hao jelas tidak lebih lambat dari langkah iblis ilusinya. Sepertinya skill rahasia sekte Guntur memang ajaib. Ia bahkan bisa menampilkan kecepatan seperti itu. Lin Xuan juga bisa mengembangkan sayap Guntur dan petir. Namun, dia tahu bahwa kecepatan evolusinya tidak akan secepat kecepatan sangguan Hao. Hanya dengan menguasai keterampilan rahasia tertentu seseorang dapat menunjukkan kecepatannya secara ekstrim. Aku sangat ingin bertarung dengannya. Darah Lin Xuan mendidih. Setelah kekalahan Luo Fei, kinaga sejati di tubuhnya telah menghilang. Pada saat itu, baju besi perak sangguan Hao sebagian besar ditutupi dengan cahaya kemasan. Pada saat itu, cahaya kemasan di tubuhnya telah melampaui Lin Xuan dan Yun Hai. Dia telah menjadi yang paling kuat di antara para bintang baru. Saudara muda sangguan, kamu melakukannya dengan baik. Berdasarkan penampilanmu, kamu pasti bisa masuk 30 besar. Pemuda Afro dari sekte Guntur tertawa. 30 besar. Tujuan saya adalah masuk 10 besar, kata sangguan Hao dengan bangga. Tujuanku adalah menjadi setara dengan kakak tertua. Sangguan Hao dari sekte Guntur telah memperoleh kemenangan telak. Namun, bintang baru keluarga Yun, Yun Hai, tidak seberuntung itu. Dia telah bertemu Lei Zhen. Yun Hai menampilkan teknik misti Cloud Sword secara ekstrim. Di belakangnya, awan dan kabut memenuhi udara. Aoranya tidak lebih lemah dari aura Yun Feng. Di saat yang sama, dia juga menampilkan Cloud Wheel untuk membentuk serangan yang lebih kuat. Menghadapi salah satu dari lima talenta terbaik, dia tidak berani bersantai. Dia menggunakan gerakan terkuatnya sejak awal. Pedang awan berkabut. Saat pedang itu ditebas, awan di langit bergerak dengan cepat. Cahaya pedang itu cepat berlalu dan kehendak awan melonjak. Langkah ini cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri biasa di alam transformasi roh. Namun, Lei Zhen hanya mendengus dingin. Di punggungnya, sepasang sayap petir yang panjangnya hampir 100 meter muncul dan melesat melintasi langit. Saat kilat menyambar, awan dan kabut terbelah. Kemanapun petir melintas, sebuah parit yang dalam muncul di tanah emas hitam. Ledakan. Yun Hai diselimuti oleh petir dan jatuh tanpa daya. Dadanya hangus hitam. Menghadapi sayap petir, dia merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak. Terlebih lagi, ini dalam kondisi yang ditahan oleh Lei Zhen. Kalau tidak, serangan tadi sudah cukup untuk membelah tubuhnya. Semua orang terkejut. Mereka semakin kagum pada Lei Zhen. Bahkan seseorang sekuat Yun Hai tidak dapat menahan satu serangan pun dari Lei Zhen. Mungkin hanya lima talenta teratas yang bisa bersaing dengannya. Wajah Lin Xuan muram. Sayap petir telah membuatnya merinding.